Dibuang orang, dibuang orang, menegakkan keadilan. Sidon gabungan mahasiswa dari beberapa kampus di kota Langsa melakukan aksi menolak kenaikan harga PPM. Namun aksi gabungan mahasiswa dari beberapa kampus ini terpisah dari aksi kelompok mahasiswa Unsam Langsa yang telah duluan menggelar aksinya ke gedung DPRK Langsa. Gabungan mahasiswa ini terdiri dari kampus YIN Langsa, Stikas Bustanul Ulum, Sains CND Langsa, dan Poltekes Depkes. Setelah melakukan aksinya di halaman Sekretariat Pemko Langsa, sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat mahasiswa dan PJ Wali Kota dan DPRK sepakat untuk masuk ke Aula Pemko Langsa. Di Aula Sedda Kulangsa, para mahasiswa dari masing-masing kampus menyampaikan tuntutan dan unek-unek lainnya baik tentang kenaikan harga BBM dan persoalan di kota Langsa. Hadir di tengah mahasiswa PJ Wali Kota Insinyur Said Mahdum Majid dan Wakil Ketua 1 DPRK Langsa Saifullah. Presma YIN Langsa Sultan Ali dalam orasinya menyampaikan 6 poin tuntutan mereka terhadap PJ Wali Kota dan Wakil Ketua DPRK. Pertama, mahasiswa menolak keputusan pemerintah terkait kenaikan harga BBM bersubsidi. Kedua, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik atau TDL. Ketiga, mendesak DPR RI untuk menyelesaikan pasal-pasal kontroversial RKUHP. Keempat, mendesak PJ Wali Kota Langsa untuk menyelesaikan problem hutan mangrove kota Langsa. Kelima, meminta PJ Wali Kota Langsa untuk menyelesaikan permasalahan banjir di beberapa titik di kota Langsa. Keenam, mahasiswa meminta kepada DPRK Langsa untuk merespon petisi mereka, kemudian dirilis dan membuat video penolakan kenaikan BBM dan mengirim petisi mahasiswa pada hari ini juga. Dari Langsa, Zubir, Serambion TV